Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ku nah pada sebetulnya kali ini kita ada kasus HP Infinix Hot 11S NFC ini dengan kasus restaurant atau enggak masuk menu ya keterangan disini dikasih ditulis oleh kasir yaitu ganti baterai nah ini kok bisa masuk ya kemungkinan kadang-kadang bisa masuk menu atau kadang juga restart-restart ya nah disini ini untuk baterainya masih banyak ya kita buka langsung untuk membukaan backdoor belakang Infinix Hot 11 seperti ini untuk di bagian kamera itu nyatu dengan backdoor cuman agak lengket karena kemungkinan ini belum pernah dibongkar nah disini agak kita pelan-pelan ya supaya terbuka nah jangan langsung kita tarik karena ada fleksibel sidik jari oke ini NFC nya apa bang NFC itu NFC seperti untuk bluetooth ya untuk kirim data scan scan barcode yang sistem pembayaran juga ada ya cuman saya belum pernah menggunakan fitur NFC ya jadi belum begitu tahu nah disini kita cek hal yang pertama kita buka soket baterai lalu kita pasang maka HP tidak menyala tanpa kita tekan tombol on off nya jadi untuk indikasi pertama on off nya itu normal tidak rusak dan disini kondisi fisiknya juga bersih ya tidak kotor jadinya tidak rusak nah disini kita hidupkan tetap sama dia restart-restart nah jadi langsung aja kita eksekusi di bagian baterai kita buka terlebih dahulu baterai nya disini ada lem ya di bagian kiri nah cuman satu aja lemnya temen-temen bisa diperhatikan ini double tip nya cuman satu bawaan ya nampak disini belum pernah dibongkar hanya kita yang pertama membongkarnya oke kita buka solasi di bagian modul modul baterai seperti ini nah ini disini karena kita lihat baterainya ada piusnya jadi kita akan melakukan jemper ya atau bypass di baterai Infinix Hot 11s ya nah jadi kita kasih sedikit timah kita tambahin nah disini yang penting temen-temen saat kita melakukan penjemperan untuk umur baterai ini ini kemungkinan tidak sebagus dengan baterai baru nah itu yang bisa di diperhatikan atau di kasih itu ya tanda kutip jadi nanti kita bisa jelaskan kepada yang punya HP bahwa kalau baterai nya diperbaikin kemungkinan kemungkinan ya umurnya yang nggak sebagus dengan baterai baru nah gitu temen-temen kecuali ganti baterai baru lebih bagus ya karena dia kan biasanya juga baru Hai itu memang kalau di jemper itu bisa karena bius itu kan tegangannya nyambung harusnya kalau putus ya kita tinggal bebas jemper disini menggunakan kawat jemper berukuran 0,1 mm nah itu kawatnya nanti kita kerol ya baru kita kasih timah disilverkan dulu kawatnya supaya itu menyatu atau menggunakan timah juga bisa sih cuma disini aku pakai timah itu kawat nah ini sudah lalu kita pasang kembali untuk isolasinya untuk baterai Infinix Hot 11 S ya itu nggak pakai kayak plastik ya plastik yang keras itu seperti Xiaomi atau Oppo Vivo dia langsung isolasi oke kita pasang kembali untuk baterainya kita akan tes ini saya jamin ya sudah bisa sampai menu ya karena memang kemungkinan besar di BIOSnya yang mengalami putus sebenarnya ada tahap-tahap yang bisa diperhatikan di awal ya kalau mengalami kasus seperti tadi ada tombol on-off bisa juga baterai kalau misalnya on-off normal baterai normal itu software ya jadi mau di restart atau mau di flash via hard reset atau via PC maupun sim card ya via SD ya nah seperti itu teman-teman jadi disini kita mengalami yang baterai nah jadi teman-teman yang mengalami kasus seperti ini ya moga-moga ringan ya tombol maupun baterai aja kalau flash ya kemungkinan ya lebih agak ribet lagi cuma bisa teman-teman untuk baterainya kita pasang kembali untuk double tipnya supaya tidak bergetar ya baterai kalau kita tidak pasang double tip kalau untuk posisinya press seperti ini sebenarnya tidak bergetar teman-teman cuman yang lebih bagus kasih isolasi double tip supaya diam karena kondisi kadang kita zigzag HPnya itu bergetar kadang nah sebenarnya ini NFG-nya disini ada titik 2 pinnya dia itu kayak inilah air drop seperti itu air drop bisa scan gitu kan penyeriman kita pasang kembali untuk backdoor belakang seperti ini tekan saja sampai kertek-kertek oke sudah selesai teman-teman kita konfirmasi dan jadi nota untuk kasus seperti ini cukup murah ya saya berikan tidak sampai di atas 50 oke kita tunggu nah ini kan pasti nanti kita akan ulangi ya setelah hidup nanti kita coba beberapa kali kita restore ulang oke disini sudah aman teman-teman saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati